Intro PSG menyerah, Messi bertahan di Barcelona Lionel Messi diklaim akan tetap berkostum Barcelona pada musim ini setelah Paris Saint-Domingue menyerah mengejar bintang asal Argentina tersebut. Penolakan PSG mendatangkan Messi ke ibu kota Perancis itu diberitakan Li Parisiennes. Dikutip dari Sport, PSG sempat memantau situasi Messi dalam beberapa pekan terakhir. Akan tetapi setelah mengetahui kondisinya, Les Parisiennes memutuskan membatalkan keinginan membawa Lapulga ke Paris Saint-Princess pada musim ini. Usai tidak lagi diminati PSG, Messi diklaim bertahan di Barcelona. Hal tersebut diungkapkan jurnalis senior Italia Fabrizio Romano. Romano menyebutkan bahwa Messi bertahan saat membalas cuitan Reset Rahman. Rahman juga merupakan wartawan yang meliput Barcelona. Dengan tidak lagi berminat pada kapten timnas Argentina itu, maka rencana PSG menduatkan Messi dengan Neymar berakhir. Setelah kontrak Messi dan Barcelona berakhir pada 30 Juni, rumor Lapulga kembali bersama dengan Neymar berhembus kencang. Keakrepan Messi dengan Neymar usai final Copa America 2021, jadi indikasi keduanya bisa kembali satu klub. Ditambah lagi, Messi belum merampungkan negosiasi dengan Barcelona setelah Blaugrana tersandung masalah keuangan. Sampai dengan saat ini Barcelona belum memberikan kontrak baru kepada Messi. Kelepasan katalunya tersebut juga tidak bisa mendaftarkan Messi ke La Liga karena terhambatnya masalah gaji yang melebih batas atau salari caps. Untuk bisa merekrut Messi dan juga mendaftarkannya ke Liga, Barcelona perlu memangkas gaji pemain lain atau melakukan penyesuaian keuangan dan juga utang. Pemain Barcelona pertanyakan pemotongan gaji, tapi terus datangkan pemain baru. Barcelona telah kembali berlatih siap untuk pramusim dan juga musim baru. Namun ada banyak ketidakpastian terkait dengan situasi keuangan klub seperti yang diberitakan futbol Espana. Squad menyadari dan juga memahami perlunya manajemen klub untuk menurunkan tagian gaji yang juga untuk menjual pemain berpenghasilan tinggi dengan kontribusi rendah. Apa yang tidak para pemain pahami menurut Diario Sport adalah bagaimana Barcelona bisa mengaku krisis ekonomi, tetapi kemudian bergerak di bursa tracer pada saat yang bersamaan. Barcelona telah menjual dan melepaskan para pemain yang berkontribusi minim, tetapi mereka juga telah mendapatkan empat pemain baru, yaitu Emerson Royal, Eric Garcia, Sergio Aguero, dan Mbis Depay. Mereka membayar 9 juta euro ke Real Betis untuk Emerson dan membawa tiga lainnya dengan status bebas transfer. Tetapi semuanya akan terbukti mahal ketika mempertimbangkan gaji mereka masing-masing. Para pemain mulai bertanya-tanya bagaimana klub bisa memaksa mereka untuk mengambil pengurangan gaji sekaligus membawa pesaing untuk tempat di starting line-up. Selain itu, mereka juga masih harus terus mengurangi beban gaji untuk mengontrak kembali Lionel Messi. Para pemain tentunya semakin dalam ketidakpastian apakah masih bertahan atau dijual oleh manajemen. Jika pemain cinta Barcelona, mestinya potong gaji tak jadi masalah sindir Lionel Messi. Menteri Ekonomi dan Keuangan Katalunya, João Magiro, turut memberikan masukan kepada para pemain Barcelona agar bersedia menerima pemotongan gaji demi keberlangsungan klub. Apakah ini sindiran bagi Lionel Messi? Persiapan Barcelona untuk menghadapi kompetisi baru musim 2021-2022 cukup terganggu. Bukan masalah cedera pemain, tetapi Barcelona tengah menghadapi krisis finansial yang serius. Barcelona diketahui menelan kerugian hampir 600 juta euro atau sekitar 10,28 triliun akibat dari pandemi COVID-19. Sebagian besar kerugian yang dialami El Barca dari segi finansial bersumber dari beban gaji para pemain. Barcelona diketahui juga telah mengeluarkan biaya mencapai nyaris 350 juta euro atau sekitar 5,99 triliun hanya demi membayar gaji Lionel Messi CS pada musim 2020-2021. El Barca yang kini dipimpin oleh Presiden kelerjuan Laporta semakin tak bisa bernapas setelah La Liga mengeluarkan aturan baru mengenai pembatasan gaji. Hal itu mau tak mau membuat Barcelona harus menekan pengeluarannya di sektor gaji pemain hingga menjadi 150 juta euro pada musim kompetisi baru nantinya. Mengingat salari cup yang telah melewati abang batas, Barcelona belum bisa mendaftarkan para pemain barunya untuk kompetisi Liga Spanyol. Tiga pemain yang telah didaratkan Barcelona pada musim panas tahun ini adalah Erika Garcia, Sergio Aguero, dan Mampis Depay. Erika Garcia, Sergio Aguero, dan Mampis Depay harus menerima nasib belum teregristrasi sebagai pemain resmi Barcelona di Liga Spanyol akibat kasus salari cup tersebut. Selain menekan anggaran gaji, El Barca juga tengah disibukkan untuk menggait kembali kapten mereka, yaitu Lionel Messi. Status Lionel Messi saat ini adalah bebas transfer seiring kontraknya yang berakhir pada 30 Juni di Barcelona. Sejumlah pihak menilai Barcelona tidak mungkin memberikan sejumlah gaji yang sama untuk Messi jika berupaya menyedorinya kontrak baru. Patut diketahui, besaran gaji mega bintang asal Argentina tersebut sempat bocor ke halayak umum, dengan nominal mencapai 555 juta euro terhitung sejak 2017 hingga awal 2021. Mau tidak mau, penjualan pemain itu juga tengah dipertimbangkan pihak Barcelona, guna menaikkan biaya gaji pemain dan juga perekrutan kembali Messi. Lati Barcelona, Ronald Koeman sejatinya telah memberikan pesan kepada para pemainnya agar bersedia menerima pemotongan gaji. Jauh-jauh hari, Ronald Koeman menyuarakan hal tersebut kepada para pemainnya demi menyelamatkan klub. Pedapatan yang sama juga dikemukakan oleh Menteri Ekonomi dan Keuangan Katalunya, Jauh Megiro. Jauh Megiro yang juga menjabat sebagai wakil presiden ekonomi klub di bawah kepemimpinan Joan Laporta, meminta para pemain El Barca melakukan tindakan yang benar. Giro berharap pemain Barcelona menyetujui rencana pemangkasan gaji jika mereka benar-benar mencintai klub. Para pemain harus melakukan hal yang benar. Jika mereka mencintai klub, mereka harus menyetujui pemotongan gaji. Mereka telah digaji dengan sejumlah uang yang mencengangkan di masa lalu, bahkan dengan kekalahan menyakitkan di kompetisi Eropa. Tapi sekarang mereka harus membuat pengorbanan pribadi untuk Barcelona. Bahkan setelah dipotong, mereka masih akan mendapatkan nominal lebih dari seseorang dengan empat gelar universitas yang mampu berbicara tiga bahasa yang berbeda, kata Giro dikutip dari RLC One. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!